Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah beberapa bulan silam di-PAW oleh partainya PDIP di kursi, dari kursi DPRD ke Waten Tanah Laut, Kelimantan Selatan, kini Syahrun 26 tahun menghuni sel Prodeo. Sejak Senin 22 Februari, ia dijebloskan ke Rumah Tahanan Polres Tanah Laut oleh penyidik Satres Krim setempat. Hal itu karena pemuda warga desa Kintab, Kecamatan Kintab itu terlibat kasus dugaan penjurian tandan buah kelapa segar atau TBS kelapa sawit di kebun sawit PT Kintab Jaya Watindo di desa Kintab. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin POS. Ada Roy yang akan melaporkannya. Silakan Roy, laporan Anda. Terima kasih. Ada salah satu, Matanagukaduan, dan satu orang lainnya. Kemudian mereka menghentikan nunggu tersebut, mengamankan nunggu tersebut, dan kemudian mereka lapor ke aparat ketelusian. Dan kemudian keesokan harinya lah, kemudian petugas kesusahan yang langsung dipimpin oleh Katolos Tanah Laut Orkati Pirokikov Julianto, mengamankan mantan aguk tersebut di desa sebelah, di desa Simpang Tat, Sini Baru, Percamatan Jorong. Kemudian langsung dibawa ke Maturus Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini penyelidik melakukan pengembangan terkait kasus ini karena dimungkinkan ada pihak-pihak lain yang terlibat, terutama di antaranya adalah orang yang mungkin menjadi penadah dalam kasus ini. Dapatkan meruasakan bahwa sebetulnya perkara ini juga imbas dari rangkaian retital peristiwa sebelumnya, di mana warga Disa Kintat di tempat Matan Agul Adiwan tersebut berada, setelah sebetulnya terjadi persisian terkait masalahan dengan PT KJU tersebut, di mana masyarakat di bawah koordinasi dari Matan Agul Adiwan sehari tersebut mengklaim bahwa sebagian lahan kebersawit PT KJU di desa setempat itu berada di luar HGU, karena itu mereka meminta lahan tersebut dikembalikan ke desa, dan juga mereka juga beberapa pekan lalu juga sempat berdimu di kantor PT Kintat Dewa Tidak tersebut, dan kemudian juga dimediasi oleh Tempat Tadani masih berproses sampai sekarang, dan kemudian terjadilah hari minggu marian laporan dari DIAGJU, ada penjualan salib, dan sekarang polisi telah mengamankan matanah terdapat tersebut karena diduga terlibat dalam kasus penjualan salib. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmas Infos, Roy, atas laporannya dan tadi tribuners. Roy juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tanah Laut AKB Piroviko, Yunianto. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ada di TKP perusahaan KJW yang ada di Intan. Untuk barang buktinya, itu ada sekitar 95 TDS tanjan buah segar. Jadi ada sekitar 95 buah sawit, bukan berondolannya ya, tapi buahnya. Itu diperkirakan sekitar 1 ton atau 1000 bilong. Kronologisnya bahwa saudara Sakrun berteman itu melakukan pencurian dari mulai hari 1. Hari 1 ada berapa mobil pickup, jumlahnya kita lupa berapa. Terus kemudian dilakukan kembali di hari minggu. Akhirnya di hari minggu ditangkap oleh piwok dan security yang ada di PTKJW tersebut. Akhirnya dilakukan ke POSEC dan kami selaku Kapolres menurunkan tim pesana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 363, pasal 363 itu ancaman hukumannya sekitar 7. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!